Halo teman-teman, Assalamualaikum kembali lagi di channel seri Sesi Rizky Sekarang saya dan mama dan papa mau buat Q dan A Karena kemarin saya sempat buat status di Youtube Terus teman-teman banyak yang komentar dan ingin bertanya ke mama dan papa Jadi hari ini saya akan membuat videonya Kita langsung mulai saja Untuk tugas disini saya tukang bacanya mama dan papa yang jawab Oke kita mulai untuk pertanyaan pertama Pertanyaan pertama dari Miarni Nisman Papa dan mama ada rencana ke Cina lihat cucu dan menentunya? Sebenarnya pengen cuman bagaimana ya? Biar ada orang yang datang dari sini itu Terus adik sekolah semua masih kecil-kecil jadi tidak mungkin Terus dana ke sana itu sangat banyak Sudah Untuk pertanyaan kedua Untuk papa Dari Aini Nur Pertanyaannya buat papa Gimana rasanya punya dua anak sambung yang campit-campit Terus di awal kenal gedit dan menikah sama mama Gimana cara menyesuaikan Apakah maka Tika dan Teseo mudah menerima keluarga keadaan? Memang bapak dulu? Kan kita ambis itu masih kecil-kecil Bapak tak pertanyaannya? Bagaimana bapak bisa menerima mamaku begitu dan ada anak dua? Gitu Oh gimana ya? Anak licin Anak licin Cinta Ya bisa juga dibilang karena cinta Jadi sudah Karena cinta Punya anak tua Terus Oh ini bapak apa dia? Bagaimana ya mau jelaskan? Bapak bing Bukan bing mau jelaskannya Seperti apa? Ini mau dijelaskannya itu ya? Bapak-bapak menerima Memang bagaimana saya punya anak dua Saya punya anak dua Bapak itu tiba-tiba langsung punya anak dua begitu dan Awalnya kan kau enggak ada Ada di Lombok Enggak mau cerita nih Bapak cerita Waktu itu kan Senang saja Ikhlas dengan apa yang saya sudah Apa Tuhan kasih sama saya Rezeki Yang mungkin Dari Seseorang yang Saya suka Saya cinta Saya terima Saya terima Apa dan Semuanya tentang dirinya Yang walaupun jelek Baiknya Terus lalu itu Pas mamaku dan Bapak menikah Saya tidak ada dan kakak tika masih di Lombok Jadi mamaku masih gadis disitu Oke Mungkin jawabannya itu saya teman-teman Semoga mengerti Untuk pertanyaan ketiga Ceritakan awal eh dari Pina Ceritakan dari awal pertamanya mama dan papanya bertemu di mana Ehem Susah Saya mau cerita siapa ini Mama saja Kakak dulu lah Kamu saja lah Mama nih bapaknya sama-sama Kamu saja Kenapa misalnya ketemu Bapak telpon mama Mama Tuh Mama dulu kerja Mama Ya Saya 2008 Sales di Morwali Sales kosmetik Terus Tidak lama lepas kontrak Bapak Bapak menelpon Dia dipanggil Dipinjam HPnya sama teman-temannya Terus Intinya Tidak lama Apa? Mama itu Lalu kerja di kosmetik Jadi sales Terus dia ditugaskan di Morwali Ya Pandangan pertama Terus Disitu Bapak pandangan pertamanya Saat mama kerja Jadi sales tapi bapak pandangan pertama disitu kan intinya mama dengan bapak itu ketemu di Morowali karena mama di Morowali kerja lalu jadi sales kosmetik di perusahaan tamakos ini di tamakos ini di perumahan sini mamaku kosmetik jadi sales terus papaku tidak sengaja ketemu terus dicari-cari Oke tadi pertanyaan ketiga pertanyaan keempat ini ada 15-16 pertanyaan sekarang pertanyaan keempat Assalamualaikum Mbak Cecil Mama dari Nurliani channel Assalamualaikum Mbak Cecil mau tanya mama dan papa sambungnya Mbak Cecil aslinya Sulawesi mana Sulawesi mana Bapak Sulawesi mana kalau saya sendiri asli Sulawesi Selatan Makasar asli orang Makasar saya Sulteng Sulawesi Tengah di lubuk Bang semangai Oke tapi sekarang tinggal di Morowali pertanyaan kelima pertanyaan keempat sudah ya pertanyaan kelima Bapak sudah berapa lama kerja di perusahaan sawit hmm sekitar berapa 13 tahun 12 itu kalau SK nya ya lupa dari awal dari awal dari awal bapak kerja sudah 16-17 tahun 17 Bapak masih cowok sudah 17 tahun teman-teman Oke lanjut pertanyaan ke enam belas hai 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 Mama berapa bersaudara dari Fitriani 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 6 saudara saya anak keempat keempat dari nombor tiga Oh anak ketiga dari nombor tersudara Hai Terus mama anak umur ke tiga untuk fotonya mama saat mudah nanti saya simpan di layar ya teman-teman saya biar kelihatan fotonya foto nikah foto sebelum nikah ada nanti saya kasih lihat di layar Oke kita lanjut ke pertanyaan ketujuh apa yang membuat Papa eh dari Rizky Arti-Anti apa yang membuat Papa suka cinta sama Mama sedangkan Mama kan udah punya anak dua waktu dulu dulu terus Mama tiga ini orangnya galak tidak apa yang membuat saya jatuh cinta kalau seperti wajah kan itu hal yang wajar kalau namanya perempuan cantik tapi kepribadiannya yang saya sangat-sangat suka juga kedewasaannya dan juga pekerja keras itu yang paling saya yang paling suka dan penyayang Terus mama galak atau tidak kalau mau dibilang galak karakter seorang wanita ya pastinya seperti begitu kalau lihat eh pasangannya salah apa-apa ya Hai apa ya saya marah intinya Bapak galak atau tidak tidak-tidak galak tadi tergantung tergantung oke Bapak bilang tadi tidak galak teman-teman tapi kadang-kadang saja Oke kita lanjut ke pertanyaan ke delapan pertanyaannya dari Ibu Gusnul Kutima kalau mama jualan kadang ada adik kan ikut dibawa terus kalau adik kalau mama tidak bawa adik di rumah kalau tidak dibawa di tempat jualan di rumah mereka enggak mau ikut karena di sana banyak kendaraan kalau di rumah aman karena di rumah ini kan rumah perusahaan terus dijaga ketat sama security jadi aman terus apa temannya ada di rumah kalau bertiga kalau di rumah sudah pulang bapaknya kerja ya kenapa bapaknya pulang kerja jam 1 kadang jam 12 Hai gitu sih ada Bapak kalau kalau berarti kalau pagi mereka di sini di sini sekolah 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 semua sekolah yang paling kecil TKA berarti kalau pulang mandiri kalau pulang sekolah mereka bertiga di sini tapi Bapak tidak lama mereka pulang Bapak juga jadi mereka bertiga tidak lama juga terus tidak nangkal juga jadi aman di dalam rumah kunci pintu aman oke pertanyaan ke-8 sudah dijawab ya ibu kustus sekarang kita jawab pertanyaan ke-9 dari albian alam gimana perasaan mama dan bapak dapat menantu orang Cina kayak wexiun ya senang awalnya pertanyaan enggak percaya kayak takut siapa tahu nanya sih kalau masalah orangnya itu yang mana-mana saja yang penting cuma kandang jawab untuk punya anak sendiri belum pernah ketemu langsung cuma lewat habis saja jadi kita belum pernah melihat aslinya terus terus berarti mama senang intinya senang bisa jaga Tika kan juga YouTube disana jadi kami juga bisa pantau dari sini kalau disana aman itu sebet kalau dulu tidak dikasih ke sana kalau dihadap siapa-siapa awalnya masih ragu waktu mau melamar ragu kayak enggak enggak percaya kayak kayak bagaimana takut di apa-apa dengan sampai dijual di Cina ternyata gila sampai sekarang ya bahagia disana kita senang cuma rindu-rindu sekarang itu sudah berapa lemah memikir tiga tahun mungkin tiga tahun 2018 sudah jawaban ke-8 sudah sampai situ saya terima kasih teman-teman semoga mengerti Oke kita lanjut ke pertanyaan ke-9 dari seri bulan dari papa kerjanya apakah bilang saja eh perusahaan swasta perkebunan sawit perkebunan sawit kerja papa apa perkebunan sawit perusahaan swasta tidak bagian apa gitu loh perawatan kan panik sawit bukan saja pekerja pabrik pokoknya di perusahaan sawit teman-teman bisa-bisa panin juga kadang Oke kita lanjut ke pertanyaan ke-20 panjang juga Oke kita lanjut ke pertanyaan 10 dikasih semoga semoga puas ya dengan jawabannya Oke pertanyaan ke-10 menikah Assalamualaikum dari Mila karmila Mama Papa selamat kenal mau tanya udah berapa lama Mama menikah dan punya anak berapa 2008-13 tahun 2008 bulan 10 13 tahun eh lamanya menikah jadi awal 2008-200 baru bisa dapat ya menikah 5 tahun tahun baru dapat anak baru punya anak satu lama 5 tahun baru dapat anak lama kayak dikira ndak hamil lagi tidak disangka-sangka makanya masih ada gajaiban pakai masih kecil-kecil aja begitu hamil ya nah melahirkan enggak KB sampai tiga anak sampai sekarang enggak KB jadi masih kecil-kecil aja lambat-lambat 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 prosesnya makanya adeku masih kecil-kecil karena 5 tahun baru dapat anak Hai seandainya langsung habis satu tahun kemudian hamil ya sudah cewek tapi 5 tahun jadi kayak pacaran dulu Oke kita untuk pertanyaan ke-10 sudah dijawab sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-13 dari momi Juna berapa umur papa sama Mama sekarang saya 38 saya 3433 33-33 mamamu lebih tua mamaku umur 38 Bapak umur 3-34 tahun oke kita lanjut ke pertanyaan ke-13 asal bugis apa Mama Bapak sambung juga bugis bonek saya bugis bonek saya sendiri asli Makassar bapak Makassar asli Oh Bapak Makassar M displayed Hai Oke tadi itu pertanyaan dari kagar c-sud-sud-sud-sud-sud-sudnya oke kita lanjut ke pertanyaan ke-12 dari titi damayanti beda berapa umur mama papa apa lebih muda papa ya beda empat tahun lebih muda yang laki ya Bapak lebih muda teman-teman beda empat tahun dan mamaku Oke kita langsung lanjut ke pertanyaan du 13 dulu mama bisa sama papa Cecil umur pernikahannya ada berapa tahun dan saya sama tiga umur berapa tahun saya umurnya belum sekolah ini umurnya tiga tahun yang enam tahun ya mama menikah dan papa bisa umur berapa pernikahan tahun-berapa tahun pernikahan Hai dua-dua-dua-dua-dua-dua 89-98 Oh nikah 97 Hai berarti mama bisa berapa tahun 2006 berapa tahun baru mama bisa dan papa makan dulu bisa 2006-2008 berapa tahun 98-98-98 terus saya bisa 2006-2008 tahun teman-teman tapi itu pun bisa bisa-bisa nyambung ya karena Bapak setika pergi ke Malaysia begitu pulang saya juga pulang enggak mau lagi enggak mau lagi karena karena sudah pernah ditinggal jadi saya kecewa terus berapa tahun saya mama dan teka-tika berbeda tidak umurku berapa tahun tekan-tika berapa tahun tekan-tika umurnya enggak 7 tahun 7 tahun saya tika kamu umurnya Oke teman-teman intinya mamaku bisa dan papaku umurnya umur penikahnya 8 tahun saya umur 4 tahun lebih kakakku umur 7 tahun begitu sama Oke kita lanjut pertanyaan ke 13-13 atau 14 sudah lupa teman-teman kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Garci Oh sudah-sudah-sudah tunggu-tunggu saya cari kenapa mama papa kandung berpisah pertanyaannya banyak kedua kenapa tunggu satu dulu dijawab baru baca kan dia dari satu orang saya mau baca dulu pertanyaan-pertanyaannya ini dari Vivi Viacca ini kan pertanyaannya banyak kenapa mama papa kandung berpisah kenapa setelah berpisah tika dan Cecil ikut keluarga papa di Lombok apakah papa kandung tidak melarang saat mama ambil tika dan Cecil di Lombok pertanyaan terakhir siapa yang duluan mencintai eh menyatakan cinta mama atau papa sambung terima kasih Oke kita jawab pertanyaan pertamanya dari Kalfi pertanyaan pertamanya kenapa mama papa kandung berpisah berpisah karena merasa dibohongi enggak jujur suami enggak jujur begitu dia pulang dari Malaysia saya juga berangkat ke Sulawesi pulang dari Lombok ini sudah tidak cocok kan ya soalnya sudah banyak yang enggak cocok cuma enggak sempatnya intinya tidak cocok teman-teman sudah tidak ada cocok sampai disitulah Oke pertanyaan keduanya kenapa setelah berpisah tika dan Cecil ikut papanya di Lombok Iya waktu itu karena saya pulang itu enggak diizinkan jadi saya pulang sendiri ke Sulawesi ke luwuk lari aku kabur kabur saya pura-pura sudah mau mencuci adalah saya naik ojek pulang karena kalau pamitkan dari kasih terus makanya mama tidak bawa ya makanya anak-anak saya bawa saya simpan di Lombok karena mereka masih kecil sedangkan saya enggak punya pekerjaan untuk memberikan mereka nafkah sedangkan bapaknya di Lombok ada begitu kenal saya sudah menikah dengan bapak sambung 2008 sebenarnya saya belum mau menikah dengan bapak ini cuman karena saya ingin kerja cari uang untuk mau mengambil mereka berdua tika dengan Cecil tapi suami ini bilang terima saja lamarannya nanti kalau ada hasilnya karena dia kerja gajinya kerja itu dikasih saya untuk ongkos pergi ambil Cecil dengan tika itu jadi saya menikah pas 2009 akhir tahunnya 2009 bulan 12 saya berangkat ke Lombok sampai di Lombok izin mau mengambil tika dengan Cecil tapi tetap dulu saya pertanyaannya yang tadi saya sampai situ saya jawabannya kebenar jatuh mamaku bawa jawab lagi pertanyaan selanjutnya hejauh saya bacakan dulu pertanyaannya apakah papa kandung jika melarang saat mama datang menjemput Cecil dan jika mau jawab nih dilarang saya saya minta izin baik-baik kepada neneknya kakeknya tapi saya enggak dikasih justru mereka bilang lebih baik dia mati daripada saya dikasih terus saya izin lagi sama bapaknya bapak kandungnya tika Cecil tapi enggak juga dikasih katanya biar mati enggak dikasih saya jadi saya rencana tanya mereka berdua mau ikut mama atau tidak ke Sulawesi tapi semuanya mau ikut tanya di sana enggak enak jadi terpaksa saya bawa dengan cara dicuri bawa lari bawa lari saya sewa ojek malam jam 8 malam saya pindah kampung terus bawa lari sampai pelabuhan saya berangkat ke Bali supaya enggak didapat tapi setelah itu nenekku stress gara-gara sudah naik tilong pas dibima ketahuan kalau saya curi mereka berdua tapi sudah aman enggak bisa biar saya dikejar enggak akan didapat karena sudah dibima jadi intinya tidak dikasih teman-teman ya makanya mamaku bawa kami kabur diam-diam Oke untuk pertanyaan selanjutnya siapa yang duluan mengatakan cinta Mama atau Bapak Mama atau Bapak Bapak lah yang pastinya laki-laki lah yang menyatakan cinta Bagaimana caranya bapak mengatakan cinta Bagaimana caranya bapak mengatakan saya sayang kamu yang intinya yang paling saya saya sendiri lah yang menyatakan ya karena saya tanya kenapa cinta saya sedangkan saya punya anak dua tapi dia bilang walaupun punya anak dua namanya saya jatuh cinta saya sangat terlanjur saya kagum sama orangnya padahal dia banyak cewek yang kejar tapi dia dapat janda berarti dia mati-matian ya intinya saya bapak yang kejar teman-teman boleh tergila gila lah gila-gila dulu kan kayak orang Cina cantik lihatlah anaknya bagaimana itu cantik-cantik terus dulu enggak beli jatuh kita lanjut pertanyaan terakhir ini untuk saya dari Meli watmi tunggu mama saya Cecil berapa bapak saudara dari mamaku tiga dari Bapakku yang di Lombok lima jadi bapak teman-teman teman-teman iya tidak maksud begini serah kau dua tia kalau saudara kandung saya dan kakak kita berdua Mama dan Bapak ada nanya tiga terus Bapakku disana dan istrinya ada nanya lima jadi semuanya 10 gitu Oke banyak pertanyaan oke Tonton mamaku sudah bingung mau berjawab tapi sudah selesai semoga pertanyaan dari teman-teman tuh sudah bisa teman-teman mengerti sudah teman-teman tahu juga percintaannya mama dan papa bagaimana dan Hai apa tuh jelas Oke untuk vlog selanjutnya kita lanjut besok tanya orangnya cukup sampai sini kita siapa tahu nanti teman-teman ada pertanyaan lagi kita bisa Q dan A lagi Oke untuk vlog hari ini cukup sampai sini Terima kasih sudah nonton videonya dari awal sampai selesai Terima kasih juga sudah sudah selalu support channel serisasi rezeki Terima kasih selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga kami tunggu terus video terbaru dari kami Jangan lupa like comment share dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya daaah olduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati